Assalamualaikum tulur youtube Jumpa lagi dengan bunda kreatif Ini saya diajak Teman saya Unjung-unjung Kesaudaranya Tapi kok lihat laut Maklumlah Orang pegunungan langsung Kita jalan Menuju laut itu Di kampung nelayan Tak peduli panas Tapi kami tidak Menemukan ikan disini Semua perahu sudah pada bersandar Ini tempat warga Kalau lagi Lebaran ketujuh Semua pada Naik perahu Dan makan-makan disini Karena tidak menemukan apa-apa Kita langsung ke pasar Cari ikan Kami Seneng Dan Pengen beli Ikan asap Ikan pari asap Masih segar Buat dimasak nanti Di rumah Kami Langsung Memasaknya Setelah sampai rumah Saya Masak Dengan Kuah santan Yang kental Ada daun bawang Saya iris-iris Seperti biasa Resep lengkap Ada di Deskripsi Saya rajang daun bawang Mohon jangan di skip Daun bawangnya ya Enak Biar kelihatan Ico-icu Kalau ada Boleh pakai Cabai hijau Tambah mantap Ada bumbu-bumbu yang dihaluskan juga Ini ada Satu buah manisa ukuran kecil Saya potong-potong juga Boleh di skip ya Opsional Sayurnya sesuai selera Buli terong ungu Atau Kacang panjang Ini saya Punyanya Manisa ya Seadanya Enak juga Potong sesuai selera Kita Singkirkan sejenak Manisanya Setelah manisa Dipotong-potong Lalu Ada Pelimbing sayur Ukuran jumbo Cukup Satu buah Saya potong-potong juga Ini opsional juga Kalau punya Tomat hijau Boleh Tomat hijau Ini akan Saya tumis Bumbu Halus Terdiri dari Bawang merah Bawang putih Kemiri Satu sendok teh Bukan ketumbar Lada Putiran Ada irisan Bawang putih Dan juga Ada Potongan Batang daun Ini Saya tambahkan Tiga lembar Daun jeruk purut Setengah Jempol Laus Yang sudah Saya geprek Tumis Sampai Bumbu Harum Tambahkan 100 ml Air Yang saya Taruh Di Blender Karena Masih ada Sisa-sisa Bumbu Masukkan Potongan Manisa Ada Beberapa Potong Tempe Opsional Boleh Pakai Tahu Pong Karena Punyanya Tempe Cukup Tempe Ini Ada 250 ml Santan Encer Kita Tutup Agar Meretap Bumbunya Lalu Saya Masukkan Ikan Pari Asap Yang Sudah Saya Goreng Sebelumnya Dan Juga Ada Ikan Manyung Asap Mantap Pokoknya Biarkan Dulu Agar Bumbu Meresap Setelah Itu Masukkan Irisan Saya Sending Dulu Saya Sending Dengan Satu Sendok Teh Bubuk Kaldu Satu Sendok Makan Gula Merah Tadi Garamnya Sudah Saya Haluskan Bersama Bumbu Satu Sendok Teh Ini Santan Kental Boleh Kita Masukkan Aduk Rata Biar Terendam Ikan Asap Tambahkan Irisan Belimbing Sayur Biar Segar Ini Opsional Kalau ada Tomat Hicau Boleh Tomat Hicau Ini Ada Daun Bawang Yang Sudah Saya Riz Tadi Sudah Saya Jempung Maaf Ini Tinggal Sedikit Tadi Tidak Ke Video Nah Setelah Matang Kita Sudah Siapkan Sambal Yang Ditambah Dengan Irisan Jeruk Limau Lalu Seperti Ini Dipenyet Nah Dengan Nasi Hangat Siap Dihidangkan Terima Kasih Sudah Menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Dihidang Dihidang presi